keluarga yang kadang gak karun keuangannya karena gak punya catatan, gak punya pelaporan dan gak bisa dievaluasi dan kemudian wrong in making decision apalagi negara jadi oleh itu aku pasti gak akan mati bagi saya khususnya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman di ERC Podcast tentunya mungkin sudah hampir satu bulan lebih ya kita tidak berjumpa kembali dengan video-video terupdate dan tentunya di ERC Podcast kita akan terus membahas tentang informasi-informasi yang akan memberikan banyak manfaat kepada kita yang ada di luar sana dan kepada teman-teman selaku pemirsa setia ERC TV beri tepuk tangan untuk teman-teman semuanya selaku pemirsa setia ERC TV oke baik teman-teman semuanya pada pertemuan kali ini tentunya kami sudah kedatangan orang spesial yang nanti kita akan berbincang banyak tentang keuangan berbicara tentang keuangan tentunya tidak akan lepas dari yang namanya pembukuan pencatatan yang rafi kemudian bagaimana pelaporan yang dapat dievaluasi dan dapat dinilai dengan baik dan itu semuanya terangkum ternyata dalam sebuah rumpun ilmu yaitu akuntansi oleh karena itu kami sudah hadirkan di tengah-tengah kita semuanya salah satu pakar akuntansi dari Universitas ERC selamat datang Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Pak boleh kita perkenalan terlebih dahulu karena mungkin dari teman-teman pemirsa ERC TV banyak yang belum mengenal mungkin belum pernah berjumpa dengan Bapak sebelumnya terima kasih saya memang baru di ERC sejak tahun inilah baru gabung ya oh iya nama saya Muhammad Akhiratnan sebetulnya simple dia di Wikipedia nampak benar-benar lengkap buka Wikipedia insyaallah almost everything about me will be they wow termasuk karya-karya termasuk beberapa podcast lain yang sudah di YouTube ya wow jadi ada beberapa contoh yang sebelum ini yang sudah 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 muncul ya tapi di Wikipedia walaupun gak lengkap tapi cukup untuk mengetahui background saya jadi singkat barangkali oke saya sebelum di ERC di UMB Jogja oke sebelum itu diantaranya saya di BPKH Badan Pengelola Puan Haji tapi sebelum di UMB saya di Malaysia mengajar di IIUM International Islamic University Malaysia yes oke kemudian sebelum itu saya di Badan Pengelola Puan Haji di Jogja singkat tentang pendidikan saya S1 di UGM ekonomi akutasi S2 MBA di Wolongkong University Australia oke S3 di kampus sama juga di bidang accounting and finance di tepukur saya dengan apa ya sedikit fokus kepada syariah accounting jadi disertasi S3 saya fokus kepada akutasi syariah oke oke menarik sekali ya Pak terima kasih pengalaman di Malaysia mengajar berapa tahun Pak 5 tahun Alhamdulillah 5 tahun Alhamdulillah dan itu mengajar dalam bidang apa pada saat itu Pak akutasi akutasi juga ya akutasi termasuk zakat tentu karena bagian akutasi mostly in accounting baik S1 S2 dan S3 oke baik menarik sekali ya pengalaman Bapak ternyata Pak Ahyar yang sekarang ini ada di depan teman-teman semuanya telah berpengalaman juga untuk mengajar teman-teman yang ada di luar negeri khususnya di Malaysia ya Pak ya di IAUM oke baik Pak Ahyar Adnan ini saya panggilannya Pak Ahyar atau Pak Adnan Pak Ahyar lebih lazim Pak Ahyar ya tergantung oke di negara barat saya dipanggil Muhammad Muhammad di Indonesia Ahyar Ahyar Malaysia ikut-ikutan Ahyar oke karena Adnan adalah nama ayah saya jadi bin Adnan sebetulnya bukan Bin Laden Bin Adnan Ibn Adnan oke oke jadi Pak Ahyar siap Pak Ahyar insyaallah oke baik Pak Ahyar akutansi ini kan sesuatu hal yang menarik ya Pak ya tidak hanya menarik tapi menjadi kebutuhan di setiap perusahaan oleh karena itu Pak dengan perkembangannya dunia 4.0 sekarang yang sebenarnya 4.0 itu sudah berkembang sejak 4 tahun yang lalu bahkan 5 tahun yang lalu kira-kira akan seperti apa sih akutansi di era-era berikutnya yang bahkan mungkin di atas 4.0 menurut Bapak oke begini akutansi itu suatu ilmu yang selalu mengikuti perkembangan bisnis wow jadi kalau kita sejarah akutansi sejak masa silam dia sudah ada seorang sejarah akutansi mengatakan bahwa akutansi bahkan mendahului hitungan ya jadi dia sudah ada sejak orang bahkan nanti lahir ya atau secara historis disebut sejak zaman mesir kuno ya sudah ada akutansi bahkan di Quran ada akutansi ya di Quran yang parah sahabat lalu sudah Allah wahyukan kepada Muhammad sudah disebut akutansi walaupun itu dalam bentuk yang berbeda ya tapi esensinya disebutkan jadi begini saya katakan tadi bahwa akutansi itu dengan uang dengan bisnis ibarat ibarat sebuah koin dua sisi tidak mungkin dipisahkan akutansi tanpa bisnis atau sebaliknya bisnis akutansi tidak akan bisa maju dan sebaliknya akutansi akan mengikuti perkembangan bisnis sehingga ketika ada perkembangan yang baru baru-baru dia akan mengikutin nah untuk VO automatically jadi sekarang akutansi betul-betul secara teknis memang banyak dibantu oleh teknologi sehingga kalau dulu zaman saya kuliah kita bikin laporan keuangan itu setahun sekali dan butuh waktu panjang nah sekarang dalam hitungan menit detik bahkan kita bisa bikin laporan keuangan dan itu tidak ada masalah tidak akan menghilangkan esensi akutansi karena akutansi suatu suatu hal yang sangat tadi dikatakan dibutuhkan nah ini yang perlu dipahami akutansi adalah alat alat yang dipakai dalam making decision nah kita manusia beda dengan hewan ya dituntut untuk dari tidur sampai tidur making decision mau mandi pandai makan pandai pergi pandai kan decision dan decision kita selalu membutuhkan good information to make decision kalau kita punya good information we will make good decision tapi kalau tidak kita bisa wrong decision nah itulah akutansi sehingga akutansi ini nanti akan kita bicara lebih luas diperlukan dimana saja kapan saja kenapa dia adalah alat yang diperlukan oleh siapa saja dalam membantu orang itu atau lembaga itu atau instansi itu atau apa imitan itu dalam making decision mulai dari pribadi rumah tangga sampai negara jadi makanya ada ketika orang berpandang bahwa akutansi akan hilang enggak karena tidak mungkin Allah maha tahu tulis di surat 282 esensi akutansi dan tidak hanya di situ ada di beberapa yang menyangkut akutansi yang ada di Quran ini yang barangkali umat pun banyak tidak menyadari jadi oleh kertu akutansi mengikuti zaman full point oh no problem dia juga mengikuti dengan segala digitalisasi sehingga yang terjadi kecepatan dulu orang bikin pembukul terlama manual sekarang by any machine bahkan by handphone maka pengen-pengen orang akan lebih cepat mendapat informasi akurat sehingga keputusannya pun akan lebih baik insyaallah oke menarik sekali pak memang informasi yang terbaik itu akan membuatkan sebuah hasil atau keputusan yang terbaik juga ya pak ya mestinya begitu dan tadi menarik banget yang bapak ceritakan tentang bahwa sampai di skala mikro pun yaitu di skala keluarga pun sebenarnya kita harus memahami tentang akutansi kalau boleh saya mengatakan dalam islam kan ada hukum haram, sunnah, wajib sebagainya iya akutansi mu'amalah bukan ibadah jadi dalam mu'amalah laslu filasha libahah tapi kalau boleh saya mengatakan ini kalau boleh ya akutansi wajib individual wajib lain kenapa? kenapa? karena dikatakan di Quran dalam harta anda terdapat harta orang lain ya kan? nah artinya pada hutang padahal di Quran Allah katakan kalau engkau berhutang-hutang maka catatlah faktu buho jadi oleh itu saya katakan bahwa akutansi pada kekatnya substansinya wajib dipiliki setiap orang kenapa? setiap kita terima gaji terima uang disana ada orang lain arti kita punya hutang ya kan? liability yang kalau terpenuhi nanti wajib sakat dan sedekah wakaf dan sebagainya sehingga saya katakan bahwa akutansi bahkan wajib dimiliki setiap orang sebetulnya apalagi di atasnya keluarga maka banyak keluarga yang kadang-kadang gak karun keuangannya karena gak punya catatan gak punya pelaporan dan gak bisa dievaluasi dan kemudian wrong in making decision apalagi negara jadi oleh itu akutansi gak akan mati hemat saya saya yakin itu karena apa kita harus membuat decision selama-selama dari tidur dari bangun sampai tidur lagi ya apapun itu dan itu membutuhkan informasi yang akurat dan financially important gitu oke jadi para pelajar khususnya pak ya para pelajar yang saat ini mereka sedang berjuang dalam mempelajari akutansi seharusnya mereka tidak boleh mengeluh ya pak ya kalau mereka mendengarkan podcast ini tentu mereka akan mendapatkan cakrawala yang begitu luas bahwa bahkan untuk mereka yang tidak belajar akutansi pun harus tahu akutansi untuk dirinya sendiri betul karena akutansi itu dikata perhitungan iya dan dikatakan padahal ngitung diri sebelum dihitung nanti karena ingat nanti kita harus dihitung loh ya nah di dunia pun sama sebetulnya makanya saya memberi bahwa kalau boleh saya katakan bahwa akutansi itu mesti farduain saya punya pribadi saya di laptop saya selalu ada angka berapa perlimaan berapa pengeluaran berapa zakat yang wajib bayarkan dan seterusnya ideanya itu kan kalau bisa dipenuhi akan luar biasa tapi banyak orang salah paham pertama apa akutansi tidak kompleks sama tidak kompleks ini karena salah persepsi saja banyak orang yang belum coba masuk wah susah tidak saya berani katakan sangat mudah sangat logik akutansi berbasis logika cuman memang memerlukan pelatihan ilmu apapun ilmu apapun atau teknologi apapun jadi akutansi itu berkembang dulu dianggap seni dulu ya dianggap seni ya jadi kalau buku lama itu disebut art kemudian berkembang disebut ilmu knowledge terakhir sekali dalam sejak tahun 80an itu disepakati oleh para pakar sebagai teknologi teknologi merubah data menjadi informasi ya entah itu untuk pribadi entah sampai ke negara jadi dia di berapakan tempat menjadi bagian dari fakultas teknik sudah bukan lagi di ekonomi untuk akutansi ini ya kenapa dia teknologi rekayasa engineering merubah data transaksi menjadi sebuah pelaporan yang kemudian dari situ orang bisa mendapat informasi betul dan itu memang sudah teraplikasikan pak sekarang sudah dan yang kalau kita rasakan sendiri contoh ya pak ya contoh kalau yang saya bisa rasakan itu adalah dalam pembayaran ITOL sekarang itu kan laporan akutansinya langsung secara by data dan real time saat itu jadi gini ya saya baru pulang dari UK disana sudah semua pakai tab no cash transaction betul maksud maaf masuk ke WC kalau gak punya uang tunai kalau punya uang tunai gak bisa masuk harus punya tab kartu kemudian kalau gak punya kartu mau setiap hari laporan masuk untuk apa untuk food untuk apa lengkap jadi anak saya kan saya dikasih kartu dipinjam kartu wah itu dari dari perusahaan tab tadi kita mau butuh waktu cepat butuh laporan cepat sekali sehingga kita bisa oh berarti spending saya banyak di makanan spending saya banyak di traveling atau di apa yang lain lah terlaporkan bukan terlaporkan dilaporkan sehingga kita pun wah ternyata saya selama ini katakan kalau punya anggaran ya oh nyumpang nih makanya kita akan diarahkan menjadi menjadi arah yang lebih tepat kalau kita punya data tadi informasi tadi jadi ke depan itu itu udah itu udah 5.0 mungkin ya 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 dan itu dipakai nah makanya ke depan memang barangkali perlu dipertimbangkan untuk apa ya kalau bukan merger tapi mungkin double degree anak akutansi harus ambil IT atau anak IT ambil akutansi karena dua ini harus menjadi menjadi apa satu oke saling menopang ini menjadi saran dalam program kampus merdeka pak karena kan ada proses pembelajaran bisa antar interdisiplin jadi untuk teman-teman akutansi tolong kembangkan lagi dan bisa untuk kita rekomendasikan agar mengambil IT dalam proses pembelajarannya dan teman-teman IT kalau mau berkembang lagi di perusahaannya ambil akutansi jadi gak salah ke depan yang sih menawarkan double degree atau dual degree anak akutansi dapat IT anak IT dapat akutansi sehingga ketika dikempit dalam bekerja luar biasa dia akan menang mereka akan menang kompetisi dan mereka akan menang bahkan menang perusahaan amin tadi menarik banget pak ya kalau Indonesia bisa menerapkan semuanya yang sudah menggunakan kartu kita secara pribadi akhirnya bisa mengevaluasi penggunaan keuangan kita sendiri tanpa nyata sendiri tanpa nyata sendiri betul tanpa harus belajar dulu karena sistem sudah di provide oleh negeri ya sudah disusun oleh sistem tadi jadi itu saya ke Amerika bahkan belanja di pinggir jalan saya training tahun lalu di sana dikasih uang makan untuk kartu saya bisa ke McDonough bahkan pinggir jalan saya bilang kenapa saya bisa membeli dengan ini kenapa tidak kemudian ya kalau saya mau lihat saldo-sanggampang ketik tentu keluar saldo atau kemudian distribusi penggunaan dana kita UK saya masuk ke satu di stasiun stasiun kereta saya perlu ke toilet tertulis no case transaction saya bilang ya untung saya membeli kartu saya mau bayar pakai pakai apa cash gak terima ada orang dia gak punya jadi gak bisa masuk petugas gak bisa bantu unik kan nah segitunya kutansi berkembang saat ini dan teknologi dan itu bisa menjawab kekhawatiran orang-orang yang saat ini Pak yang saat ini sangat khawatir dengan para calok-calok yang minta bayar cash oh iya makanya ke depan dunia akan jadi cashless Indonesia gak bisa menghindari betul jadi makanya masyarakat apa kita pasti pelan kita akan kesana makanya orang semakin harus tahu akutansi akutansi makin diperlukan karena perusahaan penyedia sistem tadi mau gak mau dia belajar akutansi nah ini memerlukan para akuntan tamatan akutansi betul setuju sekali dan saya pro terhadap Pemprov DKI sekarang Pak di semua hal tembak Sway sekarang sudah tersedia alat untuk kita bisa untuk tap apa namanya untuk kita tap up sendiri begitu untuk kita tap up sendiri tanpa harus kita ke Indomaret atau kita ke Alfamart ataupun ke market lain-lainnya begitu jadi itu mungkin salah satu percepatan dalam rangka menanggapi terkait dengan perkembangan teknologi ke 5.0 mungkin Pak oke baik Pak jadi sekarang itu kan yang berkembang di kumpulan mahasiswa Pak para mahasiswa itu ketika mereka mengambil akutansi selalu stigmanya belajar akutansi itu sulit seperti yang Pak ceritakan di awal yang padahal tadi Bapak cerita bahwa itu sangat gampang itu bagaimana Pak cara meyakinkan teman-teman dulu zaman saya SMA saya IPA kemudian apa namanya masuk ke ekonomi UGM saya masuk akutansi akhirnya memang di semester pertama agak gelagapan sedikit tetap merasakan karena eksakta kan matematika biologi fisika kimia tetap masuk akutansi sehingga kita perlu belajar bisnis bisnis model termasuk pembukuannya banyak term-term baru yang kita gak kenal tadinya itu yang buat tapi anak IPS duluan tapi di semester 2 terbalik anak IPA leading kenapa karena kita pakai logika jadi ya ada beberapa cerita yang tadinya teman-teman IPS yang nampak di semester pertama kalau dia wah ini gampang tapi setelah masuk semester kedua dan seterusnya kami jauh lebih dulu rampong jadi oleh karena itu saya akan katakan bahwa akutansi berbasis logika siapapun punya logika insya Allah dia bisa nah cuman begini akutansi itu kan saya sebut dengan bahasa lain skill skill itu apa memasak naik motor naik mobil itu skill skill gak mungkin dikuasai tanpa latihan jadi gini Pak Maya ada orang belajar masak dia beli beli buku masak setebal ini hafal tapi gak pernah ke dapur skill ke dapur mungkin gosong ya kan atau dia belajar renang dia beli dia tau 7 teriur renang ya emang gaya dada gaya ini gaya itu tapi gak pernah terjun ke air sekali terjun ke air ke lelop gaya batu langsung jadi nah ini yang kadang-kadang kita lupakan anak kutansi sendiri banyak males latihan jadi saya merasakan di tahun pertama itu ketika saya baru pertama saya pikir teori itu gak bisa maaflah dengan ekonomi ya ilmu ekonomi itu memang banyak bayangan dan teori ada juga praktek tapi mungkin belakangan kalau akutansi gak jadi makanya di akutansi di struktur kulikulumnya teori itu diberikan belakangan semester ke 6 atau 7 bedanya itu jadi ibarat kita bayar bangun rumah kita masang batu bata dulu masang pintu macam-macam setelah rumah ini baru kita bedah filosofinya kenapa kok pintu disini jadi struktur akutansi gitu ya dalam kurikulum ya kita belajar teori itu bukan di awal di belakang semester 6-7 jadi makanya orang melihat kok bisa teori belakang ya itulah karena kita belajar masang batu bata dulu masang pintu masang atap setelah terjadi kenapa atap begini kenapa ini debet kenapa kredit di belakang kita fahami filosofinya oke baik jadi ini yang kadang-kadang membuat orang merasa gimana ya sebutnya enggak saya katakan semua berbasis logika yang salah malah dihafalkan nah enggak sedikit salah anak utansi menghafalkan jurnal wah itu salah-salah banget salah kaprah salah kaprah sama masa monemoto dihafalin pertama langsung kunci kedua itu otomatik kalau dicoba jadi akutasi bisa aja orang akan ahli akutasi langsung praktek yang benar ya dia akan jadi ahli akutasi ketimbang anak yang belajar teori doang enggak pernah praktek mungkin enggak tahu apa-apa jadi kayak tadi dia berenang masa kalau kita baca teori walaupun hafal teori itu luar kepala padahal kepala silahkan aja tapi enggak pernah praktek yakin sekali praktek dia akan kecemplung nah ini pola yang kemungkinan perlu disadari jadi kalau dan latihan itu menyerangkan saya pernah ya cerita pas kuliah sambil audit ada case yang kita harus kerjakan saya bekerja mulai jam 7 malam kemudian jam 12 sampai jam 1 selesai tapi enggak balance saya ulang lagi selesai jam 7 pagi dan bayangkan jam 7 malam sampai jam 7 pagi sepecil pun enggak tidur tapi asik karena apakah dia challenging kok bisa enggak balance dimana salah saya karena diakutasi begini kalau balance neraca kita insya Allah ada benar tapi kalau enggak balance pasti ada salah jadi unik kan kalau balance mungkin ada benar insya Allah benar mesti ada kemungkinan salah kan tapi kalau ada yang udah enggak balance pasti ada salah pasti salah itulah seni akutasi seni akutasi tapi logis masuk akal dan dapat siapa aja dia enggak ada klinik-kliniknya dia enggak pakai mantra-mantra gitu dan enggak perlu pusing-pusing ngapalin teori praktek-praktek dan praktek dulu di awal teori itu akan masuk ketika dia udah belajar praktek dulu ibarat orang orang naik motor dia diajari kenapa roda dua kenapa makanya gas dulu atau kopling dulu sebagainya dia akan mudah ngikutinya kalau dia sungguh-sungguh belajar dalam artinya praktek kenapa udah bisa baru dia belajar teorinya tapi itu penting untuk lebih memahami fondasi akutasi itu sendiri karena pada akhir pengembangan teori jadi makanya komplit ada prakteknya dulu baik yang manual pun komputer kemudian diajar teorinya lalu pengembang ke depan karena akutasi menutup perkembangan ada yang dulu enggak ada sekarang ada kayak tadi kan tab atau apa lagi yang dulu enggak ada kartu kredit sekarang ada sekarang buku kas semuanya digital pak dan banyak sekali aplikasi di playstore yang menyediakan untuk pembukuan-pembukuan untuk keluarga perusahaan mikro bahkan perusahaan yang makro juga disediakan semua ada semua ada tanpa aku tadi bayangkan ya sebuah toko yang besar sekali betul gimana gimana ngecek persediaannya kalau enggak ada akutasi kan betul makanya akutasi itu alat yang memudahkan membantu pebisnis dan satu lagi menarik ini saya baca di sebuah tulisan dan ini ada survei lama di US yang saya pernah baca lebih kurang sama yang di US dulu ya oke dari seribu CEO atau CEO ya chief of executive officer di root pak ya itu ternyata 27% berasal di akutasi kemudian 24% dari marketing dan seterusnya sampai ke teknik itu 18% yang sampai puncak CEO itu puncak kemarin saya baca sebuah tulisan di sini satu dari empat CEO itu akuntan atau punya background akutasi jadi kalau orang punya akutasi dia berpeluang sampai jadi CEO jadi di root dan banyak loh ya tokoh-tokoh itu yang ternyata background akutasi ya ya saya gak enak di bernama tapi beberapa tokoh nasional ada menteri ada yang di ada yang di itu dan kalaupun dia gak berakutasi kalau dia ambil MBA mau gak mau ada mata kuliah namanya accounting for managers atau accounting for non-accountant mau gak harus yang menguasai walaupun mungkin cuma satu sisi hanya membacanya tapi kalau akuntan dia belajar proses pembuatan pembukuan sendiri sampai pada membaca dan ini saya rasakan langsung Pak kami dalam pengelolaan sarana-prasarana dalam menilai nilai aset yang ada pada gedung ini juga itu ternyata juga ilmunya ilmu akutan sih dan mau gak mau akhirnya saya harus belajar itu secara online bagaimana apa namanya nilai penyusutan dan lain sebagainya luar biasa sekali makanya saya sebutnya saat ini sedang bener-bener jadroan ya membikin buku yang berjudul Life Accounting Akutasi Kehidupan jadi bahkan kehidupan kita ini kalau ditata secara baik akan baik juga hasilnya karena gini ada jok ya diantara para akuntan kalau anda kehilangan anda akan sakit jadi orang sakit itu sebenarnya orang yang kehilangan kehilangan apalagi orang mati itu gak jauh-jauh dia pasti ada yang gak kehilangan ya antara apa dan apalah ya itu kan dokter mengetahui tapi intinya bahwa ada kehilangan balancing dalam tubuh orang maka dia akan sakit dia flu dia batuk dia apa sajalah ya kalau itu semakin auto balance dia akan dead mati saya mood oke sih dan sangat terang-menderang Pak ya untuk prospek karir untuk mereka yang mau menguasai ya tidak hanya mereka yang belajar akutansi tapi mereka yang mau belajar akutansi juga jadi contoh yang lain di masjid saja kita butuh akutansi makanya beberapa lembaga gak berkembang misalnya akutansinya ada indikasi kuat ya lembaga yang kemudian mati itu akutansinya kacau juga atau gak berkembang ya kenapa ibarat kita nyetir lah ya gak ada di kator apakah bensin mau habis berapa kecepatan atau bensin habis kan ya gimana mogok kan nah itu jadi ini ibarat kita sedang di laut ya laut lepas nah koda kan dia perlu banyak informasi betul dimana tujuan kita gimana posisi kita hari ini gimana ban bakar kita itu informasi itu ada di akutansi semua betul nah tentu dalam itu angka yang di perusahaan semasing tapi itu itu bayangan itu contoh ya betapa seorang nahkoda itu memerlukan informasi dalam apakah belok kiri belok kanan atau terus atau nambah ban bakar atau urangi beban dan sebagainya oke oke baik pak kita back to our home pak our home Yarsi University oke di Yarsi sendiri nih pak bapak selaku dosen di fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Yarsi ya pak ya kira-kira pelajaran apa saja yang akan dipelajari jika teman-teman di luaran sana mempelajari atau belajar akutansi di Universitas Yarsi dan apa manfaat pelajaran tersebut bagi kehidupan mereka sehingga mereka terbuka wawasannya pak Yarsi bagian dari sistem pendika nasional tentu kita ikut kurikulum nasional yang sebetulnya dalam pelajaran akutansi dalam belajar akutansi dan di bidang lain ada standar ya ada nama MKDU ya dia ada mata kuliah dasar umum yang sifat menopang seperti mungkin Pancasila agama bahasa tapi untuk akutansi yang mata kuliah kompetensi inti ada juga ya mulai pengantar akutansi atau apa namanya ya pengantar ya ada level di atasnya intermediate namanya level atasnya lagi nanti ada namanya advance accounting ya kemudian di tengah itu ada namanya cost accounting di atasnya ada namanya cost sorry management accounting atau juga dengan situ pengendalian manajemen SPM ya di luar itu nanti ada ada namanya mata kuliah perpajakan karena pajak tak bisa lepas akutansi betul perpajakan kemudian nanti ada juga yang namanya tertutup terokutansi itulah kira-kira ya dalam berbagai di tata semiklupa tahun pertama kedua ketiga jadi bersamaan semua ada yang supporting termasuk bahasa kemudian bahkan nah ini nilai tambah di ARC apa ada akutansi yang mungkin di tempat lain belum tentu ada ya yang disana juga dimasukkan nilai-nilai keislaman dan bagaimana nanti teman-teman akuntan XCRC ini bisa masuk menjadi bagian dari lembaga konsarya saya ada perubahan konsarya banyak ya betul 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 termasuk lembaga zakat lembaga wakaf itu semua membelumkan akutansi oke jadi no person no institution which is which doesn't need accounting kira-kira gitu lah ya oke jadi betul-betul dia sebuah-sebuah kebutuhan keperluan yang anda bisa dihindari maka saya bilang lagi bahwa mungkin salah kaprah orang yang mengatakan bahwa akutansi akan habis enggak insya Allah enggak makanya teman-teman yang belum punya jurusan atau belum tertarik nah tinggalkan diskusi kita ini dan cobalah pelajari saya berani mengatakan pandang yang tadi itu salah bahwa yang betul adalah kita perlu berkumpul sama dengan mungkin dokter sekarang ada alodok macam-macam tapi tetapkan dokter belai itu betul sama juga perusahaan ada akuntan enggak mungkin ada akuntansi dan akuntannya maka saya ulang-ulang bahwa mungkin salah kaprah orang memahami akuntansi akan habis enggak insya Allah enggak sampai dunia kiamat betul dia oleh itu ya silahkan bergabung karena gini ini sebuah joke lagi boleh ya boleh saya biasa sedikit provokasi kalau anda pilih akuntansi anda minimal dapat dua apa itu pak pertama anda jadi akuntan insya Allah kedua anda masih bisa jadi manajer tapi kalau anda masih katakan maaf ya ini joke ya yang marah teman manajemen kalau anda masih manajemen anda hanya bisa jadi manajer enggak bisa di akuntan ya kan iya 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 ada juga joke bisa enggak akuntansi masuk jadi menteri ada banyak contohnya saya enggak sebut nama ya sebut juga enggak apa-apa pak boleh-boleh ya kalau yang masih agak hangat ada dulu pak Pak Mandibio menteri pendidikan oh iya iya bahkan mungkin orang enggak tahu pak Jonan pak Jonan apa profesinya dulu dia dirut KAI dia menjadi menteri perhubungan KAI itu maju kan tengah dia iya iya nah itu akuntan kerja akuntan lalu ada ya boleh enggak kita politik lagi nih ada beberapa contoh lah ya saya enggak ada jemput banyak ya betul betul termasuk yang menjadi pemilik pusat besar ya iya kalau mau tahu erasia iya itu pemilik akuntan itu iya kan akuntan beri kerja berapa tempat akhirnya memutuskan untuk menjadi saya enggak sebut nama ya karena anda tapi banyak ya akuntan jadi chef juga ada bayangin oh iya pak tentu jadi chef dia chef terkenal di Malaysia saya percaya itu jadi makanya akuntansi ini bisa ngantar kita kemana aja artinya beberapa teman yang tadi akuntansi dia bisa kemana-mana karena dengan akuntansi dia mudah memahami alur bisnis betul dan accounting is language of business bahasa bisnis sehingga ketika di ngasih bahasa kami selalu kalau lebih ya mungkin kan jadi kemana aja bahasa kita bisa pergi kan betul as long as you are managing the language dengan bahasa inggris anda ke eropa dan bahasa arab anda ke timur tengah timur tengah bahkan bahasa islah kalau bahasa arab anda masuk surga kalau bahasa inggris anda masuk dunia kan gitu that's why we need both english and arabic plus indonesia karena kita orang Indonesia betul oke pak menarik banget ya untuk bercerita tentang akuntansi dan saya bener-bener nih terbuka wawasan bahkan di setiap lini baik safe kita di keluarga kita dalam kehidupan sehari-hari itu perlu menghitung apa yang kita keluarkan sehingga kita bisa mengira dan memprediksi untuk diri kita sendiri apakah kita akan jatuh atau masih tetap bisa berdiri di kemudian hari oke baik pak kalau kita lanjut ini gak akan ada habis-habis ya pak karena seru banget bicara tentang akuntansi ini seru banget boleh dong pak ini yang terakhir pak ya yang terakhir mohon dari bapak untuk apa sih tips kepada teman-teman mahasiswa pak yang saat ini sedang dalam perjuangan belajar di dalam jurusan akuntansi khususnya supaya bisa lulus tepat waktu minimal atau lulus lebih cepat dengan predikat yang terbaik oke saya teringat selalu dengan nasihatnya Alib bin Abitualib pentingan nih Zom disiplin disiplin itu kata kunci belajar apapun kita asal disiplin insyaallah jadi memang persoan terbesar orang disiplinnya lemah di akuntansi sama disiplin belajar latihan belajar latihan itu akan membuat orang tepat selesai bahkan bisa lebih awal apakah perlu pintar-pintar apa enggak kedua pertama disiplin kedua tekun karena dikatakan oleh alien Al-Hakubila Nizomin Sayyiklibuhu Al-Batul Bin Nizom dikatakan Al-Batul Bin Abitualib bahwa kebenaran yang tanpa Nizom bisa kalah oleh kebatilan yang pake Nizom Nizom ini penting kan penting betul betul nizom pertama disiplin apapun Anda harus disiplin kedua ketekunan bahkan di kedokteran sedangnya begitu enggak perlu tapi tekun belajar belajar karena kedokteran skill juga kemudian itu disiplin tekun kemudian tentu apa namanya jangan lupa doa doa karena Allah yang membuat semua terjadi tanpa izin Allah enggak akan terjadi sehebat apapun kita Allah enggak kasih izin enggak meridui enggak terjadi kemudian terakhir tawakal setelah berdisiplin tinggi belajar kuat doa termasuk orang tua kemudian tawakal karena Allah yang pada akhirnya memutuskan the best way for us jadi kita boleh aja bercerita-cerita tapi kan Allah lebih tahu jadi makanya jangan lupa tawakal karena itu membuat kita berbesar hati kadang kita enggak mencapai yang kita target Allah punya janji lain dan saya mengalami hidup saya dalam banyak hal ya ketika saya berusaha tapi kok enggak berhasil karena Allah menjanjikan yang lain yang lebih hebat lebih gede luar biasa kan makanya tawakal perlukan apa kita submit to Allah jadi kan Islam itu submission bersendirian tawakal kan kita selamat pada Allah pada akhirnya ya sudah kita udah berdisiplin tadi belajar kuat berdoa lalu udah Allah yang akan menentukan pada akhirnya dengan demikian insya Allah kita akan selalu sukses besar hati kalau apapun yang terjadi dan kemudian gembira selalu betul memang harus tawakal terakhirnya oke baik teman-teman semuanya tentu perlu kita ingat semuanya semoga ini juga menjadi pembelajaran buat saya ya Pak ya insya Allah bahwa yang pertama kita harus disiplin kemudian yang kedua sungguh-sungguh ya bahkan ini udah dijadikan filmnya Pak bahwa sungguh-sungguh itu akan menjadikan kita manjadda 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 betul soh soh terus yang ketiga jangan lupa untuk kita berdoa setelah berdoa yang terakhir kita harus tawakal tawakal ini artinya kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dan kita harus berpikir yang terbaik terhadap apapun yang saat ini kita alami artinya apa harus tetap-tetap kita berhusnuzan terhadap ketetapan Allah apapun yang sekarang kita jalani baik teman-teman Yarsi TV khususnya yang saat ini sedang menyaksikan kita live bersama Bapak Akhyar Adenan Alhamdulillah Pak terima kasih atas segala informasi yang telah Bapak berikan saya yakin ini memberikan banyak wawasan bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang dalam dunia akutansi dan wawasan tambahan bagi kita yang saat ini belajar dalam disiplin ilmu lain untuk dapat juga menguasai ilmu akutansi untuk kehidupan kita masing-masing semoga kita bisa bertemu di lain waktu Pak untuk membahas akutansi dengan lebih jauh lagi sehingga terbuka cakrawala dan terbuka informasi-informasi ter-up-to-date tentang akutansi Insya Allah sekali lagi terima kasih dan kepada pemirsa saya tutup kegiatan podcast kali ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh